Halo semua, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membuat Black Forest Mini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Pertama, kita siapkan cetakan. Di sini saya menggunakan cetakan twister. Kita oles dengan minyak. Dalam wadah lain, kita campur 200 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam. Lalu kita sisihkan. Dalam wadah lain, kita campur 300 ml air, 1 saset susu bubuk, 150 ml minyak goreng, dan 1 saset bubuk coklat toast drink. Aduk rata dan sisihkan. Dalam wadah lain, kita mixer 1 butir telur, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh esp. Lalu kita mixer hingga putih, kental, dan berjejak. Lalu kita masukkan campuran susu cair dan minyak. Lalu kita mixer kembali hingga tercampur rata. Masukkan terigu dengan cara diayang. Kocok kembali hingga tercampur rata. Tambahkan 1 sendok teh pasta baked forest, atau pasta coklat merk apa saja. Lalu kita aduk rata kembali. Tuang adonan dalam gelas takar, supaya mudah saat menuang. Tuang adonan ke dalam masing-masing cetakan. Tuang adonan ke dalam masing-masing cetakan. Panaskan kukusan hingga mendidih. Lalu masukkan cetakan ke dalam kukusan, dan kukus hingga matang. Setelah matang, angkat dan dinginkan. Keluarkan kue dari cetakan, lalu letakkan di cup kertas. Hias kue dengan whipped cream ataupun buttercream. Di sini saya sertakan link untuk membuat whipped cream homemade. Tabur dengan keju parut. Terakhir, tambahkan dengan potongan buah ceri. Saatnya mencoba. Bismillahirrohmanirrohim. Teksturnya sangat lembut. Dengan krim yang gurih dan enak. Kue ini sangat cocok untuk hantaran ataupun ide jualan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Nantikan resep saya selanjutnya. Wassalamualaikum.